Terima kasih. Karena keluarga laki-laki baik banget, mereka mau menerima saya, jadi anak saya diurus sama mereka. Terakhir ketemu bayunya kapan? Terakhir ya setelah saya melahirkan. Sampai sekarang belum ketemu? Belum ketemu, saya cuma di kampung 2 bulan. Terus belum ketemu lagi sampai sekarang? Belum ketemu lagi sampai sekarang. Kalau mbak ketemu diizinkan sama keluarga? Diizinkan, iya. Mereka baik kok. Yang aneh juga ya keluarga sama keluarga laki-lakinya baik, tapi dia sendiri gak tau kabar laki-lakinya. Kemana? Itu keluarganya gak berusaha untuk minta anak mereka pacar mbak untuk balik gitu dari Malaysia? Keluarga laki-laki, bahkan keluarga laki-laki aja gak komunikasi, gak ada komunikasi, jadi begitu berangkat ke Malaysia, dia udah gak komunikasi dengan saya, dengan keluarga laki-laki, udah gak ada kabar. Aneh ya? Anaknya gak ada dong. Anaknya diurus sama keluarga laki-lakinya, tapi gak ada kontak lagi gak? Gak ada kontak lagi, aneh-aneh banget. Laki-lakinya kayak... Ilang. Ilang. Goni. Sebenarnya yang hilangnya ini saya curiga sengaja hilang deh. Maksudnya? Ilang atas keinginan keluarga atau... Keinginannya sendiri. Keinginan sendiri hilang deh. Jujur mbaknya, mbak Maya. Sebenarnya kamu ngerasa juga kan, kalau suaminya itu sengaja menghilang dari hidup kamu. Iya benar, saya merasa seperti itu. Saya punya firasat yang sama, jadi dia tuh menghilangkan diri gitu. Bukan dari gosok-gosok apa-apa, tapi dia sengaja menghilangkan diri untuk menutupi Aib. Aib, Aib. Tapi kan sebenarnya... Kamu juga punya perasaan seng-seng sebagai seorang itu yang pernah dekat dengan beliau. Tapi kan sebenarnya kalau Aib itu kan kalau keluarga tidak tahu ya. Tapi dia tahu. Keluarganya tahu gitu. Kamu juga punya perasaan seng-seng sebagai seorang itu yang pernah dekat dengan beliau. Iya, tapi kan sebenarnya kalau Aib itu kan kalau keluarga tidak tahu ya. Tapi kan keluarganya tahu ya gitu. Otomatis kan bapaknya tahu pacarnya. Nah, terus yang kalau saya lihat dari mbaknya ini, dari Maya, saya ngerasa keluarganya itu juga ngebela si laki ini. Keluarganya? Mbak Maya atau keluarganya? Keluarganya sih. Keluarganya, pacarnya itu. Pacarnya itu, oke. Jadi sebenarnya si laki-laki ini pergi ke Malaysia, keluarganya merestui, mengizinkan untuk pergi. Jadi sebenarnya apa alasan kalian tidak menikah tuh kenapa? Apa karena pacarnya atau sebenarnya keluarga tidak mengizinkan? Keluarga sebenarnya ingin kalian menikah tidak? Kalau keluarganya laki-laki, udah ngasih usul begitu, nikah aja. Tapi kan yang menghambat saya untuk menikah itu kan keluarga saya nggak ngasih izin, jadi nggak ada yang ngewaliin. Kenapa nggak kasih izin? Alasannya mbak tahu? Ya sebenarnya sih saya belum ini, cuman bapak udah nggak suka. Sama? Keluarganya atau sama pacarnya? Sama pacarnya? Sama saya, sama-sama saya, sama itu. Jadi karena udah terlanjur seperti ini, keluarga saya, bapak saya nggak nerima. Nggak nerima yang terjadi, yang menimpa saya ini, gitu. Mereka tahu kalau mereka udah punya cucu? Udah, udah. Tapi emang biasanya keluarga pasti ngebelain anaknya. Iya, tapi maksudnya aneh nggak sih? Tadi kan bilangnya keluarga cowoknya seperti yang kadang membela, kadang nggak. Tapi dia juga merestui kalau anaknya itu pergi ke Malaysia. Tapi kenapa mereka berbaik hati untuk mengasuh anaknya Mbak Maya untuk diasuh sama mereka? Dan setelah melahirkan sampai sekarang belum ketemu lagi loh. Soalnya gini, ada satu kepercayaan bahwa, Sebelum kepercayaan bahwa anaknya itu tuh cucu gue. Gue yang harus ini. Kalau udah miliki ibu itu, jangan-jangan nanti mulai dipisahin dari ibunya. Iya, iya. Mulai dipisahin dari ibu. Pokoknya nggak nganggap dianya. Ini kan hasil benihnya anak gue sama ini cucu gue nih. Nggak perlu rumahnya ngapain, saya bisa sekolah yang lebih tinggi dan segala macem. Kayak gitu sih sebenernya. Saya nggak asalnya ada satu agenda. Ada yang misahin anak dan ibu. Hidensi agenya itu. Iya, iya kan. Aneh jadinya diam-diam Mbak Maya tuh sebenernya udah nggak ada huburusan lagi sama anak itu. Oke, komunikasi masih nggak sih? Telepon gitu. Telepon, pernah. Pernah. Iya, pernah. Ini Mbak Maya bawa foto siapa nih? Ini foto kan? Iya, ini foto anak. Ini foto ibu. Ibu kandung. Iya, iya. Mama saya. Oh, mamanya Mbak Maya. Lagi sakit? Nggak. Nggak, nggak. Kan tadi kan Mbak Maya bilang, Bapak yang nggak komunikasi dengan baik ya sama Mbak Maya. Kalau ibu gimana? Udah, nggak komunikasi sama Mama, sama Bapak. Udah nggak komunikasi. Saya cuma berani komunikasi dengan adik-adik saya. Kalau Mbak Maya ini anak pertama? Anak pertama. Intinya sebenarnya kalau Mbak Maya bisa ketemu anak ini lagi, berarti udah selesai ya urusannya. Kuncinya cuma satu itu doang kan? Anak ya? Kamu kangen banget sama anak kamu kan? Iya. Kuncinya cuma itu sih. Sejalan satu-satunya. Kira-kira kalau kamu terawang, ada nggak sih niat dari ayahnya untuk ketemu sama anaknya? Kok usah nggak ada rasa kangen dengan darah daging? Itu buat aku pribadi tuh, aku aja keluar kota tuh udah misalnya dua hari gitu. Kangen banget pasti. Kangen banget. Parah, kangen ya. Bapak aja ke anak ya, aku misalnya kadang-kadang colongan gitu, cuma untuk cium terus pergi lagi gitu. Ibu pasti lebih deket lagi ikatannya. Aku akan melakukan apa-apa gitu kan? Iya. 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 Bapaknya emang rada-rada juga lah ya, jadi susah juga. Itu harus gimana? Kalau bapaknya ambil langkahnya seperti ini yang diambil, menurut kamu sebenarnya apa yang terjadi sih? Kenapa bapaknya nggak mau balik? Kenapa bapaknya nggak mau menikah? Saya ngerasa orangnya nggak benar juga. Iya kan? Kasar. Nggak benar nih maksudnya? Oh, kasar. Keras. Iya kan? Iya, memang. Tertekan nih aku tulisnya. Aku tulis, kamu tuh sedih, give up, melankolis, berjuang, tertekan. Tekanan batin gitu. Karena si cowok itu juga terlalu gimana gitu. Dia memang nggak bertanggung jawab. Iya mungkin karena lagi pacaran jadi semuanya. Janji sih tadi. Ada janji juga ya. Pacarnya berjanji kalau emang ini pacaran mau nikah. Iya, nikah. Jadi yaudah disanggupi dan dilakukan. Dipenuhi lah apa yang diminta gitu ya. Tapi sampai hamil. Jadi pacarnya meninggalkan atau hilang kabar sejak lahir? Sejak babynya lahir? Atau pas lagi hamil? Pas lagi hamil. Jadi waktu hamil, kamu sama siapa? Lagi hamil saya di sini. Tapi saya, karena kan gini, sebelum cowok saya pergi ke Malaysia, dia, dia suruh menggugurkan kandungan. Tuh, emang bapaknya udah ada error sebenarnya ya? Tapi saya nggak mau. Saya bilang, setelah anak ini melahirkan, mau saya anterin ke rumah dia, ke rumahnya dia, biar diurusin sama keluarga laki-laki. Saya memang udah mau seperti itu. Saya udah ngomong seperti itu sama cowok saya. Terus tanggapannya dia gimana? Itu sih sebenarnya bentuk ancaman saya. Saya nggak mau ngurusin. Saya nggak peduli sama anak ini. Kalau anak ini udah lahir, saya udah nggak mau peduli. Saya nggak mau ngurusin. Terus tanggapan pacar mbak? Dia nggak... Dia nggak banyak komentar. Dia diem aja. Dia diem aja. Tetap pergi, tetap nggak peduli. Tetap suruh digugurin aja. Bukalan bapaknya tau aku udah curiga. Kurang baik karakternya. Bapaknya tuh suruh digugurin kan. Udah dari awal tuh udah nggak ada niat deh sebenarnya. Mau enak doang sebenarnya. Terus waktu mbak Maya hamil, itu di sini. Keluarga kan di Tasik tadi katanya. Mbak sama siapa di sini? Di sini sendiri. Tinggal sendiri. Terus yang ngurus ini itu semua? Datang ke sini dalam kondisi lagi hamil atau belum hamil? Belum. Belum hamil. Maksudnya memang dari saya lulus sekolah juga saya udah merantau ke Jakarta. Udah merantau ke Jakarta. Saya kenal laki-laki itu di Jakarta. Di tempat kerja. Terus saya... Saya namanya temen. Dia baik banget sama saya. Kita berteman udah lama. Dia juga baik banget. Jadi ya... Saya bikin perjanjian kayak gitu. Kita pacaran. Nggak lama. Satu setengah tahun. Saya bilang dia juga mengiakan. Kita pacaran. Ya... Dia bilang... Setelah dia bilang kita nggak butuh waktu lama buat menikah. Akhirnya saya... Terlena. Saya... Kemakan. Sama kata-katanya dia. Sama omongan dan janjinya. Saya kemakan sama omongan dia. Jadi saya udah terlanjur kayak gini. Terus sekali lagi harapan buat tadi apa? Iya gitu. Jadi yang... Jadi masalah besar buat saya... Saya sedih banget. Saya nggak diterima sama keluarga saya. Harapan saya... Saya pengen... Keluarga saya itu... Menerima saya. Memaafkan saya. Jadi ya... Sama mama. Maaf. Maaf banget. Udah ngecewain mama. Udah ngecewain keluarga. Aku sayang banget sama keluarga. Aku... Aku nggak pernah mau... Menjalani hidup... Jadi... Seperti ini... Aku nggak pernah mau... Punya nasib buruk yang seperti ini. Karena kan... Saya... Ditipu mas Bayu. Saya ditipu sama laki-laki itu. Ibu... Ibu siapa namanya tadi? Ibu... Nama... Nama ibu kandungnya. Nanti kita nggak akan tayangkan. Ibu... Di Tasik ya? Iya. Oke... Adik-adiknya Mbak Maya yang menyaksikan tayangan ini. Atau keluarga besar. Mungkin bisa menyampaikan bahwa Mbak Maya sangat menginginkan keluarga bisa kumpul kembali. Karena kangen sekali. Pasti... Sudah sekian lama tinggal sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax